7 Keutamaan Menyantuni Anak Yatim Islam memerintahkan kepada umatnya untuk memuliakan anak yatim. Sebab, ada banyak keutamaan menyantuni anak yatim diantaranya dibebaskan dari api neraka hingga berada di surga bersama Rasulullah. Anak yatim secara bahasa yakni Al-Fardu yang artinya sendiri. Secara istilah, yatim yakni anak yang ditinggal ayahnya sebelum balik. Jumhur ulama mengatakan bahwa alamat usia balik pada anak remaja adakalanya dengan mengeluarkan air mani, yaitu dia bermimpi dalam tidurnya melihat sesuatu atau mengalami sesuatu yang membuatnya mengeluarkan air mani. Dalam kitab Sunan Abu Daud disebutkan dari Ali yang mengatakan bahwa ia selalu ingat akan sabda Rasulullah SAW yang mengatakan, Tidak ada yatim sesudah balik dan tidak ada puasa siang sampai malam hari. Perintah memuliakan anak yatim banyak disebutkan dalam Al-Quran. Salah satunya dalam surat Al-Fajri. Allah berfirman, Sebenarnya kamu tidak memuliakan anak yatim. Di dalam ayat ini terkandung makna perintah untuk memuliakan anak yatim yang ditinggal mati ayah atau ibunya sejak kecil. Islam pun melarang umatnya menguasai harta anak yatim jika anak yatim tersebut memiliki harta warisan orang tuanya kecuali untuk tujuan baik. Islam pun melarang pemeluknya menghardik atau berlaku sewenang-wenang terhadap anak yatim. Allah berfirman, Adapun terhadap anak yatim, maka janganlah kamu berlaku sewenang-wenang. Adduha, 9. 1. Dekat dengan Nabi di surga Keutamaan menyantuni anak yatim sebagaimana disebutkan dalam hadit yakni dekat dengan Nabi di surga. Artinya, dari saat ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Aku akan bersama orang-orang yang mengurusi anak yatim dalam surga. Seperti inilah, Beliau memberi isyarat dengan jari telunjuk dan jari tengah lalu beliau membuka sesuatu di antara keduanya. Hadis Riwayat Bukhari 2. Balasan surga Keutamaan menyantuni anak yatim berikutnya akan dijamin dengan surga kelak di akhirat. 3. Berpahala jihad Keutamaan menyantuni anak yatim selanjutnya yakni akan mendapatkan pahala seperti orang yang berjihad. Nabi pernah bersabda, Barang siapa yang mengasuh tiga anak yatim maka bagaikan bangun pada malam hari dan puasa pada siang harinya dan bagaikan orang yang keluar setiap pagi dan sore menghunus pedangnya untuk berjihad di jalan Allah. Hadis Riwayat Ibnu Maja 4. Menghindarkan siksa Keutamaan menyantuni anak yatim berikutnya akan menghindarkan siksa di akhirat. Demi yang mengutusku dengan hak, Allah tidak akan menyiksa pada hari kiamat nanti orang yang menyayangi anak yatim, lemah lembut pembicaraan dengannya, menyayangi keyatiman dan kelemahannya. Hadis Riwayat Tabrani dari Abu Hurairah 5. Melembutkan hati Keutamaan menyantuni anak yatim berikutnya yakni akan melembutkan hati bagi yang menyayangi mereka. Nabi bersabda, Bila engkau ingin hati menjadi lembut dan damai serta keinginan, yang baik tercapai, maka sayangilah anak yatim, usaplah kepalanya, dan berilah dia makanan yang seperti engkau makan. Bila itu engkau lakukan, hatimu akan tenang, lembut, serta keinginanmu, yang baik akan tercapai. Hadis Riwayat Tabrani 6. Kebajikan Sempurna Keutamaan menyantuni anak yatim selanjutnya merupakan kebajikan yang sempurna bagi seorang mu'min. Artinya, dan mereka memberi makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan. Al-Insan 8. 7. Sedekah Paling Utama Keutamaan menyantuni anak yatim berikutnya merupakan sedekah paling utama. Mereka yang menyantuni anak yatim baik dikala diberi kelapangan rezeki maupun dalam kondisi kekurangan dinilai sebagai sedekah paling utama. Di dalam hadis sahih disebutkan, Artinya, sedekah yang paling utama ialah yang engkau keluarkan, sedangkan engkau dalam keadaan sehat lagi kikir, mengharapkan kaya dan takut jatuh miskin. Itulah ulasan keutamaan menyantuni anak yatim dalam Islam yang dianjurkan bagi tiap Muslim untuk menyayangi dan menafkahi anak yatim. Terima kasih.